Kalau berdasarkan laporan yang masuk ke kami, baik itu melalui kepala desa dan dari kecamatan yang sudah masuk dari kami itu ada 6 kecamatan yang sudah masuk di kantor BPBD Kabupaten Ketapan. Ini ada dari kecamatan Tayap, kecamatan Sungai Laur, kecamatan Sandai, kecamatan Tumbang Titik, kecamatan Jelai Kulu dan kecamatan Pemahan yang sudah masuk, yang sudah melaporkan bahwa di daerahnya terjadi suatu kebanjiran. Data dari 6 kecamatan yang sudah kami jumlahkan itu kurang lebih 668 kakak. Tapi itu bagi desa-desa yang sudah memberikan datanya. Tapi nanti data itu akan menyusul lagi kami dari kantor Padan Penanggulung Bacana sambil menunggu laporan dari desa-desa yang belum mengasihkan data ke pihak kami. Oke, yang dari Sandai laporan ada kurang lebih 20 kakak yang dari kecamatan Sandai itu yang sudah melaporkan tapi yang lainnya belum untuk sementara ini terus dari Batenung itu kurang lebih 50 kakak. Tetapi kita juga sambil menunggu informasi dari desa yang lain atau kecamatan lain mungkin ada penambahan pengungsi dan desa yang lain mungkin ada laporkan masalah jumlah pengungsinya. Sekarang kami masih status siaga, darurat siaga, masih status siaga. Nanti selesai ini kami menunggu surat laporan dari kecamatan, setidak-tidaknya 4 kecamatan. Dari status siaga itu akan kami naikkan menjadi status darurat. Tapi sambil menunggu, setidak-tidaknya paling sedikit ada 4 kecamatan yang memberikan suatu laporan yang sifatnya tertulis sehingga kami bisa menaikkan dari status siaga menjadi darurat. Oke, bantuan Pak? Menyakut masalah bantuan sekarang bantuan logistik dari kantor Badan Penanggulang Bencana Kabupaten Ketapang Alhamdulillah tadi perangkat-perangkat kami dari unsur kami sudah menyiapkan logistik yang sudah kami persiapkan untuk kami salurkan atau kami sampaikan kepada pihak-pihak desa yang terkena dampak daripada banjir tersebut. Tetapi ini logistiknya, kalau untuk kegiatan atau penambahan sembakau, sembakaunya itu akan juga akan kami salurkan bersamaan dengan logistik yang sudah kami persiapkan. Terima kasih telah menonton!